Intro Ya hallo apa kabar salam jumpa pemirsa Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Ya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur Telah kami siapkan untuk Anda Mewali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama Polres ngada bantu 40 ribu liter air bersih bagi masyarakat Warga Kelurahan Sikumana meminta pemerintah kota Kupang segera memperbaiki ruas jalan rusak Program padat karya tunai untuk jaga daya beli masyarakat pedesaan di Kabupaten Flores Timur Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya Bersama saya Rahmat Taufik Ya dan saya Helga Meliadi Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Pertama dari Kota Kupang Sudara Suhu panas ekstrim dirasakan oleh hampir sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur pada awal Oktober 2023 Hal ini karena pergerakan semua matahari yang bergerak ke arah selatan Ekuator Dan Oktober ini berada di atas Indonesia Suhu panas ekstrim dirasakan oleh hampir sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur pada awal Oktober 2023 Panas yang sangat terik dan suhu udara yang cenderung membuat gerak Sangat berbeda dengan panas pada bulan sebelumnya Terutama Agustus dan September Hal ini karena pergerakan semua matahari yang bergerak ke arah selatan Ekuator Dan Oktober ini berada di atas Indonesia Sehingga penyinaran matahari lebih intensif di Indonesia bagian selatan Ekuator Termasuk Nusa Tenggara Timur Beberapa faktor yang mendukung memanasnya suhu ini termasuk kondisi cuaca cerah Dan minimnya pertumbuhan awan pada siang hari Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur Hingga saat ini terutama pada tujuh hari terakhir Suhu udara belum terlalu menunjukkan kenaikan yang signifikan Suhu maksimum masih berkisar pada 33 hingga 34 derajat Celcius pada siang hari Dan 23 hingga 25 derajat Celcius pada malam hari Secara meteorologis hal ini disebabkan oleh kelembaban udara yang tinggi Semakin banyak uap air yang terkandung di udara Maka akan semakin lembab udara tersebut Dan apabila suhu meningkat akibat pemanasan matahari langsung Karena kurangnya tutupan awan Maka suhu akan terasa lebih panas dari biasanya Dari data BMKG hingga Jumat 6 Oktober 2023 Untuk kelembaban udara saat ini menunjukkan kenaikan antara 52 hingga 95 persen Fenomena panas terik dan gerah ini diprediksi akan berlangsung hingga November Dikarenakan cuaca cerah masih mendominasi pada siang hari BMKG mengimbau agar masyarakat tidak panik Tetap menjaga kesehatan dan stamina untuk menghindari dehidrasi dan iritasi kulit Memperbanyak minum air dan buah segar Serta memakai tabir surya Sehingga tidak terpapar langsung sinar matahari yang berlebih Ketika beraktifitas di luar ruangan Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT Ya sementara itu saudara diskusi pembelajaran terkait berbagai upaya ketangguhan Yang dilakukan dalam menghadapi El Nino Penting untuk dilakukan sebagai bagian dan upaya menghadapi dan mengantisipasi dampak El Nino Dalam 10 tahun terakhir perubahan iklim telah berdampak pada semakin tingginya intensitas dan jenis bencana yang terjadi Seperti banjir, rob, kekeringan, angin puting beliung Ketidakpastian musim, penurunan produktivitas pertanian, serta wabah penyakit Hingga mengakibatkan besarnya kerugian yang dialami masyarakat Baik secara material maupun imaterial Salah satunya juga adalah El Nino Yang diperkirakan akan bertahan pada level moderat sampai Desember 2023 Bahkan sampai dengan Januari dan Februari 2024 Tentunya berbagai aspek penghidupan masyarakat akan terganggu Kendati demikian, sebagian masyarakat tetap mempertahankan kehidupannya Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti air bersih, pagan, stabilitas kesehatan Dan aspek mata pencaharian yang sebagian besar bergantung pada pertanian, peternakan, dan kelautan Melihat kondisi ketangguhan masyarakat tersebut Sebuah LSM menginisiasi diskusi pembelajaran terkait El Nino Dan upaya ketangguhan secara kolaboratif untuk menghadapinya Koordinator LSM Bengkel APEC, Vincent Bureni mengatakan Sterling pembelajaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa Dari level pemerintah hingga masyarakat tingkat bawah Seperti petani maupun nelayan, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dampak El Nino Seperti masyarakat, petani, dan nelayan Memiliki ketangguhan secara tradisional dan turun-temurun Untuk menghadapi perubahan iklim hingga pemanasan global dan dampak El Nino Seperti misalnya petani rumput laut di desa Lifuleo, kejabatan Kupang Barat Hingga saat ini dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak El Nino Mereka memiliki cara tradisional tetapi tangguh untuk menghadapinya Di khawatirkan dia akan berkepanjangan sampai Februari kemarin Ini sangat berbahaya, sehingga kita terus mengeluaskan informasi Agar supaya komunitas di tingkat bawah terus betani dan lain Dan profesi di masyarakat itu bisa mengantisipasi diri Apakah ada cara mencari alternatif usaha lain selain bertani Karena kalau bergantung pada alam Mereka juga bisa membangun alternatif usaha-usaha pertanian Yang bisa menghasilkan sekalipun ada kekeringan Ditambahkan hasil dari diskusi pembelajaran ini Baik pemerintah maupun komunitas dan kelembagaan Hingga berbagai pentaheliks dapat berperan aktif Dan merancang berbagai perancanaan Hingga penganggaran yang dapat memberikan berbagai solusi bagi masyarakat Untuk tetap tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak El Nino Dari Kabupaten Kupang, Kris Koto, TVRI NTT Ya saudara, di tengah musim kemarau Masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih Akibat menurunnya debit air Sehingga sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan akan air sehari-hari Demi meringankan kebutuhan akan air bersih Maka Polresengada membagikan 40 ribu liter air Bagi masyarakat diabi wali dan kelurahan susu Yang sangat membutuhkan air untuk pemenuhan kebutuhan hidup Di tengah kesulitan masyarakat untuk bisa mendapatkan akses air bersih Akibat musim kemarau Warga desa, bay wali dan kelurahan susu Mendapatkan bantuan air bersih gratis dari Polresengada Yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat Akibat kekurangan pasokan air bersih Demi kebutuhan memasak dan minum serta kebutuhan lainnya Dengan menggunakan dua kendaraan tenki air Dan satu unit mobil water cannon Anggota Polresengada membagikan air bagi masyarakat Dengan cara langsung dilayani di depan rumah warga Agar lebih menghemat tenaga dan tidak merepotkan warga Untuk mendapatkan pasokan air bersih Kapolresengada AKBP Padmo Arianto menjelaskan Bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri Terhadap realitas masyarakat yang sangat membutuhkan pasokan air bersih Serta sudah diperintahkan agar setiap Polsek juga wajib melakukan hal yang sama Demi memastikan kebutuhan masyarakat akan air bisa terpenuhi selama musim kemarau Berian air bersih di dua tempat ataupun di dua desa Yaitu di desa Bawali dan desa ataupun Kelurahan Susu Dimana masing-masing desa itu seluruhannya 40 ribu liter air Dengan menempatkan atau kita menyiapkan dua kendaraan tenki air Dan ditambah dari satu kendaraan AWC kita Jadi dikandung masuk untuk memberikan sumbang sih kepada warga yang ada di Kabupaten Ngada Khususnya di Kecamatan Bajawa ini Dengan memberikan air bersih terutama dimana pada musim-musim sekarang ini musim kekeringan Dan targetnya kami tidak bisa Mungkin tidak bisa mencakup keseluruhan di Kabupaten Ngada Namun kami perintahkan khususnya dari jajaran Polresengada Yang ada di posek-posek untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan Ataupun desa yang membutuhkan Sehingga ini merupakan wujud pendekatan kami dari Polri kepada masyarakat Anggota Polresengada terlihat sangat bersemangat untuk bisa melayani masyarakat yang mendatangi Kendaraan pengangkut air dengan membawa ember maupun jerigin atau wadah penampungan lainnya Dan selalu memastikan bahwa masyarakat bisa terlayani dengan baik Sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan air bersih di saat musim kemarau berlangsung Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTD Ya, masih dari Kabupaten Ngada, Saudara Gunung Api Idelika berstatus waspada Namun masyarakat di sekitar gunung terlihat melakukan aktivitas dengan normal Walau merasa was-was Mereka berharap kejadian seperti tahun 2021 tidak terulang Serta meminta agar dinas terkait bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Untuk tidak mengalami kepanikan dalam menghadapi status waspada gunung Idelika Masyarakat di desa Idelika yang tepat berada di bawah kaki gunung api Idelika Tampak melakukan aktivitas kehidupan dengan normal Seperti tidak terpengaruh dengan status waspada Yang sudah ditetapkan oleh Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi Masyarakat tampak terlihat santai di sore hari selepas pulang dari kebun Anak-anak dengan cerianya bermain bola di lapangan Tanpa menunjukkan kekhawatiran akan adanya status waspada gunung api Idelika Akibat meningkatnya gempa vulkanik Maria Rovinaria, warga desa Idelika menuturkan Bahwa masyarakat tetap waspada dalam menghadapi peningkatan aktivitas gempa vulkanik gunung Idelika Tetapi seharusnya pemerintah melalui dinas terkait Melakukan kunjungan ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi Tentang pentingnya untuk tenang dan jangan panik Sehingga tidak terpengaruh dengan informasi meresahkan warga Pribadi kami ini nih kami punya rasa was-was ada Cuman kami belum tahu situasinya seperti apa itu kami belum tahu Soalnya kami ini kan masyarakat yang setiap hari pekerjaan kami kan hanya berkebun Harapan kami ya biasa-biasa saja Kalau memang betul ada tanda ya kami mau pegawai yang menangani itu gunung datang Informasikan ke kami masyarakat tidak ada petugas lah Yang bagian itu menyampaikan secara keseluruhan bahwa untuk sementara kita tidak usah terlalu panik Dengan keadaan kita lihat dulu keadaannya bagaimana baru kita siap-siap Untuk bisa persiapan untuk kita mau bagaimana Untuk mau evakuasi kita bagaimana bagaimana itu yang bagaimana Itu kan kita harus ada persiapan Ini hanya dengan isu-isu yang tidak memungkinkan untuk kita Tiba-tiba kita ini siapa kayaan semua kita tahu Oh itu gunung matikan tidak tahu dia punya apanya bagaimana Seperti itu pak Status waspada merupakan peringatan dini Adanya kenaikan aktivitas magma yang ada di gunung Inelika Disertai dengan peringatan agar warga tidak melakukan aktivitas dekat dengan gunung berapi Sehingga dibinta untuk mengambil jarak aman minimal 1 km dari gunung Inelika Demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Mesudara Perumbulokan Wil Nusa Tenggara Timur Memastikan stok cadangan beras pemerintah yang tersedia dalam jumlah yang sangat aman Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun 2023 Dalam rangka menyikapi adanya kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Tibur Perumbulokan Wil NTT terus melakukan operasi pasar yang disebut SPHP Atau Stabilisasi Pasokan Harga Pangan Pemimpin wilayah Perumbulokan Wil NTT, Himawan Kartikan Nugraha Saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan Pihaknya menyalurkan stok beras secara periodik Untuk memastikan beras tetap ada di pasaran Harga beras yang dijual di pasaran juga Sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET Yakni sebesar Rp11.250 Di samping itu, Perumbulok juga menyalurkan bantuan pangan di NTT Dengan realisasi untuk alokasi sampai akhir bulan September Mencapai lebih dari 70% dan akan terus dilakukan sampai bulan-bulan berikutnya Untuk stok beras di gudang bulok berkisar 17.190 ton Dimana beras ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga awal 2024 nanti Untuk stok di gudang kami Di seluruh NTT Yang sudah ada di dalam gudang Ini lebih kurang 17.190 ton Kemudian dalam perjalanan Kebetulan kan stok ini harus kita ratakan ya Ada yang dikirim ke Flores, ke Sumba, ke Atambua Kemudian kami juga sedang bongkar tambahan stok dari penerimaan impor 6.200 Itu dalam perjalanan sekitar 5.000 Kemudian movement pemindahan stok dari Jawa Timur ke NTT Ini yang belum masuk sebanyak 9.000 ton Sedangkan sisa kuota beras impor Yang harus kami terima nanti di NTT sampai akhir tahun Itu masih ada sekitar 11.400 ton Jadi kalau dihitung-hitung nanti untuk SPHP Kemudian bantuan pangan yang September, Oktober, November Ini totalnya sekitar 17.500 ton Kebutuhan ASN atau PNS Kebutuhan cadangan apabila ada bencana alam Ini sangat cukup sekali untuk NTT Nanti sampai awal tahun Masih sisa banyak lah Mudah-mudahan harga beras tidak naik terus Ia berharap kepada masyarakat tidak perlu khawatir Karena stok beras pemerintah yang ada cukup aman Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah Terus melakukan beberapa kegiatan Untuk operasi pasar atau stabilisasi pasokan harga pagan Dan gerakan pangan murah atau GPM Simon Padang, Rio Jogo, TVRI NTT Ya Saudara Nusa, Tenggara Tibur hari ini akan kembali Usai Jedal Pariwara berikut Untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara Warga Kelurahan Sikumada meminta pemerintah kota Kupang Segera memperbaiki ruas jalan yang rusak Yang menghubungkan daerah mereka Akibat jalan rusak dan berlubang membuat arus transportasi Dari dan menuju sejumlah wilayah menjadi terganggu Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas Beginilah kondisi ruas jalan yang menghubungkan Ke sejumlah wilayah di Kelurahan Sikumana, kota Kupang Hampir sebagian besar badan jalan mengalami kerusakan Jalan sepanjang kurang lebih 2 km yang berada di RT 23 Kelurahan Sikumana ini Dalam kondisi rusak berat Sebelumnya merupakan jalan lapen Namun karena termakan usia sehingga material asfaltnya mulai terkelupas Dengan meninggalkan lubang dengan kedalaman 15 hingga 20 cm Sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas Para pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati Agar terhindar dari kecelakaan Menurut pengakuan warga tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas Apalagi ruas jalan ini merupakan akses utama warga Menuju fasilitas umum seperti sekolah dan sejumlah rumah ibadah Warga sebenarnya sudah mengusulkan ke dinas teknis terkait Namun belum mendapat respon dari pemerintah kota Kupang Kami harap kalau memang ke depan Kalau memang ada perhatian pemerintah Ya mungkin bisa perhatikan jalan ini lah Kurang lebih dia sepanjang lurus ini mungkin ada sekitar 2 km ke atas Tapi ganggang ini cukup banyak Kalau dari samping kios ini bagian kiri itu menuju ke gereja Ada 2 gereja di atas Terus juga ada panti asuhan 2 Tapi dia punya akses ke atas itu memang agaknya parah-parah banget Yang lalu, kita warga sini memang urus pertama jalan ini Bapak Karena jalan ini sampai sana kita mangkut Supaya bisa kalau bisa lapin biasa saja Supaya kita bisa ke sini bisa lancar Lancar segera ada batu-batu Warga berharap pemerintah kota Kupang bisa memperhatikan keluhan mereka Dengan segera memperbaiki ruas jalan yang rusak Agar arus transportasi dari dan menuju ke wilayah mereka kembali lancar Angel Ratu, Daniel Nama, TVRI NTT Pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terus mendorong program padat karya pengerjaan jalan usaha tani Demi menjaga minat beli masyarakat Situasi inflasi global saat ini harga sembako yang terus melambung Khususnya harga beras di pasaran Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur Sebastianus Sina Kleden kepada TVRI menjelaskan Untuk kegiatan proyek jalan usaha tani yang dibiayai melalui Dana alokasi khusus Kementerian Pertanian Republik Indonesia 45 paket kegiatan jalan usaha tani dan pengadaan 2 unit sumur bor Dengan alokasi anggaran sebesar 15,6 miliar rupiah Tersebar secara merata di 19 kecamatan sekabupaten Flores Timur Olehnya dengan upaya program pengerjaan jalan usaha tani Diharapkan sebagai sarana mendekatkan pelayanan mobilisasi hasil pertanian masyarakat Sekaligus melalui program padat karya ini Senantiasa dapat membuka lapangan kerja demi menjaga daya beli masyarakat Pedesaan di tengah situasi inflasi dan reka ekonomi global saat ini Untuk Dinas Pertanian ya Tengketan Pertanian Pertanian Timur tahun 2023 itu Teralokasikan dana alokasi khusus ya dalam bentuk pekerjaan fisik Jalan usaha tani dan fisik namanya Itu ada kurang lebih terangkarkan 15,6 miliar Dari 15,6 miliar itu teralokasikan untuk 45 titik pengerjaan jalan usaha tani Itu baik pembukaan baru maupun peningkatan juta yang sudah ada Itu menyebar hampir merata di tiga darat Selor, Penara dan juga Utara Tengketan Timur Hingga saat ini kurang lebih progres fisiknya di atas 70% Kita berharap semua ini bisa lancar Kemudian pada minggu-minggu ke depan bisa terharusasi lagi yang 30% Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Sebastianus Kleden pun berharap Agar segenap kelompok tani penerima program padat karya proyek pembangunan jalan usaha tani ini Senantiasa bekerja sesuai dengan dokumen kontrak dan diselesaikan tepat waktu Tepat guna dan tepat manfaat dengan menjaga kualitas dari pekerjaan tersebut Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI MTT Dari Kabupaten Flores Timur, kita beralih ke Kabupaten Malaka, Saudara Jelang Tahapan Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka Berkolaborasi dengan Awang Media di Kabupaten Malaka Guna meningkatkan pengawasan dalam setiap tahapan Jelang Pemilu Serentak tahun 2024 Segala persiapan dan tahapan terus berjalan Sebagai bentuk pegawasan terhadap setiap tahapan Pemilu Serentak Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka Berkolaborasi dengan para awak media di Kabupaten Malaka Bawaslu Malaka bersama media membangun kerjasama yang intens Guna mengawal dan pegawasi tahapan Pemilu 2024 Di Kabupaten Malaka agar berjalan aman Dalam kegiatan ini, hadir juga pihak Komisi Pemilihan Umum Yang menyajikan materi terkait beberapa tahapan Yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan Untuk itu, awak media berupa media online Media cetak maupun media elektronik Dapat membantu pihak Bawaslu Dalam megawasi setiap tahapan sehingga proses pemilu serentak Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Malaka Dapat berjalan secara jujur dan adil Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Canisius Nahak menjelaskan Media merupakan salah satu pilar demokrasi Untuk itu, mampu menyajikan informasi yang benar dan dapat dipercaya Bawaslu Kabupaten Malaka membangun kerjasama dengan awak media Agar proses tahapan pemilu yang berlangsung dapat berjalan secara aman Pihaknya menambahkan, keberadaan media atau peran pers sangat penting Dalam pemberi informasi terkait tugas-tugas pengawasan Bawaslu Dan informasi terkait aturan pemilu Kanisius menambahkan bahwa seluruh dan media atau pers punya semangat dan cuang yang sama Demi menegakkan keadilan dan kebenaran Untuk itu, dininya meminta agar media di Kabupaten Malaka Hadir untuk melawan berita-berita hoax Dengan menyajikan berita-berita yang mengedukasi masyarakat Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT Yang pemirsa, Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Memberi pelayanan perekaman EKTP kepada masyarakat Dengan sistem jemput bola Pelayanan ini dilaksanakan agar masyarakat tidak membuang waktu dan biaya Untuk datang ke kantor dinas dalam mengurus dokumen kependudukan Terutama perekaman EKTP Jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin giat turun ke desa-desa Guna melakukan perekaman EKTP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Emerin Tiana Bere mengatakan Sejauh ini sudah sebanyak 45 desa di 3 kecamatan Yang sudah dijangkau di Seduk Capil Kabupaten Malaka 17 desa di Kecamatan Malaka Tengah 16 desa di Kecamatan Malaka Barat Dan 12 desa di Kecamatan Wewiku Kecamatan lain akan dijangkau dalam hari-hari ini Dan ditargetkan akhir November Sudah selesai dijangkau tim dari Disduk Capil Sementara sebagian besar sekolah-sekolah menengah atas sudah dijangkau Pelayanan sistem jemput bola dapat memudahkan pelayanan bagi masyarakat di desa-desa Selain itu menjelang pemilu serentak tahun 2024 Pihaknya memastikan tidak ada EKTP siluman atau pemalsuan EKTP EMI menambahkan laporan semester 2 tahun 2022 Jumlah penduduk mencapai 199.500 pemili Dan semester 2 tahun 2023 Jumlah penduduk mencapai 199.780 pemili Dari jumlah tersebut maka ada penambahan dari tahun 2022 hingga 2023 Sebanyak 1.280 pemili Dari Kabupaten Malaka Yusman Seran TVRI NTT Sebagai bagian dari upaya penanggulangan AIDS, tuberkulosis, malaria atau ATM Dan berbagai penyakit menular lainnya Secara kolaboratif DINKES Kabupaten Kupang bersama DINKES Menginisiasi pertemuan kemitraan lintas sektor Pertemuan lintas sektor ini dilakukan secara daring dan luring Dengan menghadirkan berbagai SKPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Juga 24 camat, 177 kepala desa dan lurah Kabupaten Kupang Serta berbagai stakeholder terkait lainnya Program Koordinator RSSH atau Resilient Sustainable System of Health to Fight ATM Hierodimus Agustinus Fernandes mengatakan Pertemuan lintas sektor ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Karena hingga saat ini penyakit menular AIDS, tuberkulosis, malaria atau ATM Dan berbagai penyakit menular lainnya masih ada Kedati sudah ada upaya penanganan dari pemerintah daerah Bahkan secara internasional dengan anggaran yang tidak sedikit Melalui dana global atau global fund Tetapi hingga saat ini ketiga kasus penyakit menular tersebut masih terjadi Untuk itu pertemuan lintas sektor ini bertujuan untuk memetakan komitmen pemerintah daerah Seperti di Kabupaten Kupang dalam penanggulangan penyakit menular ATM Dimana Kabupaten Kupang sendiri merupakan satu dari sembilan fokus penanggulangan ATM di Nusa Tenggara Tibur Adapun melalui pertemuan ini Dinkes dan Adinkes mencoba mengumpulkan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran Baik di tingkat pemerintah Kabupaten Kupang dan tingkat pemerintah desa Untuk memastikan sejauh mana perencanaan dan penganggaran Yang dilakukan setiap tahun terhadap penanggulangan penyakit ATM Sehingga ke depannya dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran Penanggulangan penyakit ATM juga menjadi prioritas Tentu saja sebenarnya pertimbangan masih tingginya Tiga macam kasus yang masih sebesar-besar Dan juga pertimbangan-pertimbangan lain Jadi kita buat pemerintah Kita kasih Adalah konsur-konsur Pembiayaan Perencanaan Penganggaran dan pembbiayaan Diharapkan Diharapkan melalui pertemuan lintas sektor ini Dapat ditemukan cara yang lebih efektif dan efisien Untuk menanggulangi penyakit ATM Hingga level desa di Kabupaten Kupang Dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVRI NTT Mesudara pemerintah desa Kuaklalo saat ini Sedang melakukan pemberdayaan perempuan terintegrasi Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga Kelompok perempuan merupakan kelompok yang biasanya termarjinalkan Terutama di desa, kelompok perempuan menjadi masyarakat kelas 2 Sehingga tidak dilibatkan dalam pembangunan Kendati demikian, dalam keluarga perempuan diharuskan untuk menjadi bagian dari penopang ekonomi keluarga Terutama perempuan yang berfungsi sebagai kepala keluarga Perempuan atau KKP yang menjadi tulang punggung keluarga Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah desa Kuaklalo Sedang melakukan upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga pemerintah desa Kuaklalo Melakukan pemberdayaan perempuan terintegrasi Seperti disampaikan PLT Sekdes Kuaklalo Albert E. Nainupu Yang mengatakan saat ini di desa Kuaklalo ada 6 kelompok perempuan Awalnya kelompok perempuan tersebut merupakan kelompok tenun Pemerintah desa sendiri melalui dana desa telah melakukan pemberdayaan Dengan mengucurkan dana desa untuk tenun Adapun pemberdayaan terintegritas ini juga Mengintegrasikan dengan pemberdayaan perempuan difabel Jika sebelumnya pemberdayaan tenun melalui dana desa Pemerintah Kuaklalo membantu berbagai alat dan bahan tenun Hasilnya anggota kelompok tenun dapat memasarkan hasil tenun mereka di desa dan keluar desa Melihat hasil tersebut maka pemerintah desa mengintegrasikan kelompok perempuan tersebut Menjadi kelompok pertanian, peternakan dan budidaya ikan air tawar Di desa Kuaklalo ada enam kelompok Jadi kita dibeli enam ekstrim masing-masing satu kelompok Dan itu gerakan dari dasawisma Jadi ada enam kelompok Kalau kelompok yang unggul ada empat peti yang lebih unggul Atau dilirik oleh peti yang lebih unggul Mungkin kelompok yang saat ini Yaitu Taluitan Monit Diharapkan pemberdayaan kelompok perempuan terintegrasi ini Dapat meningkatkan ekonomi keluarga di desa Kuaklalo Sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah sosial di desa dan keluarga Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRINTV Sementara itu Saudara Joni Aiheri Meluncurkan sebuah buku berjudul Sasando milik kita dahulu sekarang dan selamanya Buku ini didedikasikan untuk dunia pendidikan Di mana Sasando telah memberikan harapan baru Bagi para pencinta kesenian daerah Dengan bentuknya yang unik serta bunyinya yang merdu Pemerintah sebagai rumah besar tempat berteduh semua kebudayaan Nusantara Melalui Direktorat Kebudayaan telah memberikan kesempatan Kepada Yayasan Desna Life Ministry Untuk ikut terlibat dalam melestarikan budaya daerah Yang diwujudkan melalui penelitian yang dibukukan Dengan tema Sasando milik kita dahulu sekarang dan selamanya Merawat dan mengembangkan seni musik Sasando Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kelestarian alat musik Sasando Buku ini melibatkan tiga orang maestro Yaitu Jonas Mui, Karo David Habel Edon, dan Jitron Pah Buku ini dilunching di sekolah-sekolah Untuk mengenalkan kepada generasi penerus bangsa Apa itu alat musik Sasando yang menjadi kembanggaan Nusa Tenggara Timur Tujuan buku Sasando milik kita dahulu sekarang dan selamanya ini Sebenarnya membuat tujuan untuk anak-anak muda saat ini Bisa kembali mengembangkan Sasando sebagai budaya bangsa Jadi Sasando tidak dilihat sebagai milik orang-orang Rote saja Tapi sudah milik dunia Hanya kalau kita ingat, ya emang Sasan itu ada sebenarnya Berapa ke depan, baik pemerintah lebih memperhatikan Sasando ke depan Anak-anak muda mencintai Sasando bukan saja mencintai Memainkan dan mengembangkan Sehingga budaya leluh ini tidak hilang Sebagai seorang pemain yang sudah Yang membuat dan bermain sekarang ini Dan kita punya pengalaman pembuatan Pengembangan Sasando sudah mulai bagus Dan adanya buku ini Kita bisa melihat anak-anak siswa Atau bagaimana yang ingin Belajar bisa memainkan Sasando Itu tidak bisa seperti main-main alat musik lain Dia kan kita harus belajar pisah saraf Artinya melemaskan jari-jari itu Karena dia identik dengan alat musik yang dimainkan tiga irama oleh satu orang Dari umur 10 kelas 5 SD Supaya banyak orang yang bisa tahu Sasando itu dibuatnya kemana Terus proses bermainnya kemana Sasando sebagai aset yang harus dijaga dan dikembangkan Untuk itu masyarakat diajak untuk belajar memainkan Sasando Selain itu buku ini diharapkan bisa memotivasi semua orang untuk mau menulis Karena akhir-akhir ini budaya menulis mulai berkurang Venido Adi Matarato, TVRI NTT Sedara Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir Usai jeda pariwara berikut ini Ya, tetaplah bersama kami Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara Sebanyak 4 prajuri TNI Adi yang bertugas di Kodim 1618 Timur Tengah Utara Mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Penyerahan penghargaan dilakukan dalam upacara peringatan hut ke 78 tahun TNI pagi tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menganugerakan tanda kehormatan kepada prajuri tentara nasional Indonesia Yang dinilai berjasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara Penganugerahan tanda kehormatan tersebut Diberikan kepada 4 anggota prajuri TNI Angkatan Darat Yang bertugas di Makodim 1618 Timur Tengah Utara Yaitu Bintang Kartika Eka Pakci Nararia Kepada Serka Umbu Tunggu dan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun Yang diberikan kepada Serka Francisco Monis, Serda Inyoman Artawan, dan Praka Erick Marco Nilalan Puling Sementara itu, membacakan amanat Panglima TNI dan DIMTTU Letkol Armet Laode Irwan Halim mengingatkan seluruh personil TNI di wilayah tersebut Untuk menyiapkan diri dengan baik, guna menghadapi tugas yang berat Yaitu mengamankan momen pemilu 2024 mendatang Pelancaran dan khususnya agenda pesta demokrasi tersebut Akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bertengah ke depan Untuk menikapi kondisi tersebut, para prajuri TNI dituntut untuk peka dan antisipatif Terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan pelancaran Dalam rangka mengwujudkan pemilu 2024 Berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk Peringatan HUD ke-78 tahun TNI hari ini Diperingati Kodim 1618 Timur Tenggah Utara dengan sederhana Tanpa adanya atraksi maupun kegiatan hiburan Hal ini sebagai sikap TNI yang peduli dengan kondisi kesulitan ekonomi Yang tengah dirasakan masyarakat saat ini Dari TTU Joseph Raso TVRI NTT Sementara itu saudara, perayaan hari ulang tahun TNI ke-78 tahun di Kabupaten Ngada Berjalan sederhana di Taman Kartini, Bajawa Tetapi tidak mengurangi rasa bahagia dan penghargaan terhadap TNI sebagai benteng terakhir Pembela kedaulatan NKRI Yang bertaruh jiwa raga demi keutuhan bangsa dan negara Dalam pengabdiannya kepada masyarakat Indonesia Hari ulang tahun TNI ke-78 tahun kali ini Berjalan dengan sederhana tanpa atraksi yang biasanya dilakukan pasca upacara selesai Untuk memberiakan hari ulang tahun TNI dengan disaksikan oleh masyarakat umum Walau sederhana tetapi rasa bangga dan cinta akan keberadaan anggota TNI Yang telah berkarya bagi bangsa dan negara Sangat terlihat jelas dari wajah undangan yang hadir Dengan memberikan doa terbaik bagi anggota TNI Agar lebih meningkatkan pelayanan bagi bangsa Khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran sosok TNI Untuk melayani dengan hati yang tulus Bupati Nagekeo Johannes Donboskodo menuturkan Bahwa institusi TNI merupakan institusi yang paling tinggi Mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat Dalam beberapa survei Dan hal ini butuh kerja keras Untuk bisa mempertahankan prestasi Dengan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Terbasuk pelayanan dengan hati sebagai sesama anak bangsa Seperti dalam kesambutan panglima tadi Citra TNI itu sedang sangat tinggi Saya kira ini bagian yang paling sulit untuk mempertahankan Tahun lalu juga saya kira sama juga Pak Adika tahun lalu sebagai panglima juga Sampaikan survei-survei tentang Citra TNI Memang diantara lembaga-lembaga yang ada mereka paling tinggi Jadi saya kira bagaimana mempertahankan itu Dan bagaimana 1625 ini Selalu harus in search of excellence Selalu mencari gapai yang terbaik Pasca upacara dilanjutkan dengan ramah tamah Di pendopo Taman Kartini Bajawa Dengan pemotongan tumpeng oleh Dandim 1625 ngada Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan Didampingi istri Serta memberikan tumpeng kepada anggota Yang telah purna bakti Dan Kasdim 1625 ngada Serta pemberian hadiah bagi para juara Dalam turnamen olahraga Menyambut HUTNI ke-78 Dari Kabupaten Ngada Leksi Nunu TVRI NTT Ya pemirsa tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Merupakan wujud komitmen TNI Dalam menegakkan prinsip dan sikap Institusional Militer NKRI ini Demi mengawal pelaksanaan pesta demokrasi bangsa Yang berlangsung secara jujur Adil dan damai Hal ini ditegaskan dalam amanat panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Yang dibacakan Dandim 1624 Dalam upacara bersama peringatan HUT TNI Di pelataran kantor Bupati Floris Timur Dandim 1624 Floris Timur Letnan Kolonel Infantri Muhammad Nasir Simanjuntak Menegaskan Peringatan hari ulang tahun ke-78 ini Pengusung tema TNI Patriot NKRI Pegawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara Berkomitmen untuk bersinergi Dengan seluruh komponen bangsa lainnya Dalam mengawal demokrasi Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat Mandiri, maju, dan sejahtera Segenap anggota TNI Diharapkan agar dapat menghadapi tantangan besar Yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat Adalah pemilihan umum serentak tahun 2024 Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut Akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa Dan bernegara ke depan Olehnya, para prajurit TNI Dituntut untuk peka dan antisipatif Terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa Dengan komitmen yang kuat Untuk menjamin keamanan dan kelancaran Dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 Berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk TNI sebagai komponen utama pertahanan negara Berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya Dalam mengawal demokrasi Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar Yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Dalam waktu dekat adalah Pemilihan umum serentak tahun 2024 Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut Akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan Untuk menyikapi kondisi tersebut Para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif Terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran Dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 Berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk Olehnya, segenap prajurit TNI patut menyadari Bahwa kesuksesan dalam pesta demokrasi memberi landasan penting Bagi pembangunan nasional Dalam bingkai visi Indonesia maju Senantiasa dibangun di atas landasan demokrasi yang kuat dan damai Dari Floris Timur, Patman Werang, TVRI NTT Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 Di Kodim 1629 Sumba Baratdaya Berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah Dan pimpinan lembaga vertikal Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Republik Indonesia ke-78 Di Kodim 1629 Sumba Baratdaya Diwarnai dengan atraksi bela diri karate Inkai yang merupakan pinaan Kodim 1629 Sumba Baratdaya Dan Dim 1629 Sumba Baratdaya Letkol CZI Novi Kurdiawan bertindak secara langsung Sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Di Halaman Utama Kodim 1629 Sumba Baratdaya Sebelum upacara dimulai Diawali dengan para depasukan memasuki halaman upacara Yang dilakukan oleh anggota Kodim 1629 Sumba Baratdaya Anggota Polres Sumba Baratdaya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Setda Sumba Baratdaya Personil Dinas Perhubungan Anggota Gerakan Pramuka dan sejumlah pelajar SMP dan SMA Usai upacara dilangsungkan dengan pembagian hadiah Dan piagam penghargaan kepada para kepala sekolah Yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 Pada Lomba Peraturan Baris Berbaris Yang diselenggarakan oleh Kodim 1629 Sumba Baratdaya Dan Dim 1629 Sumba Baratdaya Letkol CZ Idofi Kurdiawan bergaku Bahwa kehadiran Kodim 1629 Sumba Baratdaya Yang sudah hampir 4 tahun di Kabupaten Sumba Baratdaya Terus berkomitmen bersama stakeholder Untuk terus berada bersama pemerintah daerah Untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumba Baratdaya Sementara itu Bupati Sumba Baratdaya Kordelius Kodi Mete berharap Agar TNI khususnya Kodim 1629 Sumba Baratdaya Terus hadir bersama-sama dengan rakyat Ia mengaku Kodim 1629 Sumba Baratdaya Sudah membuktikan Bahwa telah TNI benar-benar hadir Untuk rakyat dan bekerja sama Dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Baratdaya Dengan tema TNI Patron TNI KRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Artinya bahwa kami TNI, jajaran TNI Kemudian dengan Polri Bersama-sama kita bertekad untuk Menjaga keamanan, menjaga ketertiban Daerah khususnya SBD ini Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nanti Pesta Demokrasi tahun 2024 Dapat berjalan dengan baik Dapat berjalan dengan aman dan lancar Pertama, saya ucapkan diri ke Hayu TNI Yang ke-78 Dan secara khusus untuk Kodim 1629 Kodim 1629 ke depan makin merakyat Kenapa? Karena sekarang sudah merakyat Dan rakyat semua merasakan Dan mari kita bergandeng tangan terus dengan TNI Untuk membangun kodom ringan pada ula ala di Sumba Baratdaya Markus Daerah Talu, Purda Wirawan TNI sekaligus Bupati Sumba Baratdaya Periode 2013-2018 Turut menghadiri upacara peringkatan Hut TNI ke-78 di Makodim 1629 Sumba Baratdaya Ia mengaku pendukung penuh kehadiran TNI Kodim 1629 di Kabupaten Sumba Baratdaya Ia memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan kepada rakyat Sumba Baratdaya Sebagai mantan bupati, ia mendukung kehadiran Kodim 1629 Sumba Baratdaya Dengan cara menghibahkan tanah kepada TNI Saya menghibahkan tanah kepada Kodim Karena saya butuhkan perlu SPD ini segera Kodimata Mabuk Kodim Tapi saat ini perlu Kodim Saya sangat bahagia Kali ini jahat ini Sementara-sementara Dan saya pantau Selama 3 tahun umur Kodim Sumba TNI kembangkan Apalagi saya teruskan kembangkan Dan akan kerja sama dengan Pemda Dan seluruh rupiah Kita akan lakukan bersama-sama Dari Sumba Baratdaya Fredy Ladi TVRI NTT Terima kasih Sudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Terus saksikan Nusa Tenggara Tibur hari ini Yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan beribak Haya Dita VRI NTT Media Pemersatu Bangsa Akhir kata saya Helga Meliani Dan saya Rahmat Taufik Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat melanjutkan aktivitas Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton